Masa beda kalau yang lain biasanya banyak ayam potong. Jadi kita lihat di pasaran untuk ayam mutu kan belum pernah ada. Jadi kita coba pakai produk baru, ayam mutu itu satu ekor. Di sini waktu pertama cuma 30. Kita awal pertama bawa ini cuma 30 ekor, terus meningkat ke 50, sekarang 60. Kalau ini 50 ribu aja ya? Ini 50 ribu? Iya, ya, dikapsin nih ya. Ini berapa penepungan mas? Dua kali penepungan mas. Dua kali? Oke. Berarti tepungnya nggak besar ya, nggak banyak tepungnya ya. Bisa menikmati ayamnya berarti ya. Ini berapa penepungan yang terakhir itu bisa nempel. Ini ditusukin mas ya? Iya mas. Biar apa mas? Biar kan kalau nggak disusuk, kalau digoreng itu keret. Biar kalau digoreng? Kalau digoreng kan biar. Lekar. Mari, silahkan mas. Ini besokin semua ya, luar ya. Mas, ini mas ya mas? Dengan mas Benny. Mas Benny. Iya. Jualan ayam kayak gini gak? Ini dua tahun kita. Dua tahun? Iya. Sehari bisa berapa ikan mas? Kalau ini di waktu kita CFD, 50 sampai 60 ekor. 50 sampai 60 ekor. Iya, dari jam 6. Jam 6 pagi mas. Harganya ini mas berapaan? Kalau ini 50 ribu aja. 50 ribu? Iya. 50 ribu kali 50. Iya, dua setengah. Dua setengah juta. Iya. Dapat dua sambal nanti. Dua sambal. Iya. Ini abis jam berapa mas? Jam 9, setengah 10 lah. Berapa jam biasanya? Dua jam. Dari jam 6, 7, 8, tiga jam mas? Tiga jam mas. Tiga jam. Tiga jam udah habis. Ya beh, habis. 50 sampai... 50 sampai 60 ekor. 50 ekor ya. Iya. Kalau ini kita bawa 60 hari ini. Hari ini 60? Iya. Ukurannya macam-macam? Kalau ini satu ukuran yang harga 50 yang sekitar 600 gram. 600-700 gram. Sekali waran berapa ekor mas? 7 sampai 8 ekor. Sampai 8 ekor aja keteteran ya? Kalau bawanya emang segitu mas. Seberapa mas bawa? Bawanya ya 50, 60-an. Berarti ya abis ya mas ya? Iya. Abis terus? Abis terus mas. Mas awalnya gimana sepertinya bisa jualan ayam mutu kayak gini? Kita terinvestasi itu mas. Beda kalau yang lain biasanya banyak ayam potong. Jadi kita lihat di pasaran untuk ayam mutu kan belum pernah ada. Jadi kita coba pakai produk baru ayam mutu itu satu ekor. Awalnya jualan biasan rame ini mas? Belum. Jadi kita juga masih kayak perkenalan gitu mas. Yang paling boom itu kita pakai pesampean mas Raja Rasa. Kalau goreng lagi berapa lama mas? 14-13 menit kak. Sini waktu pertama cuma 30. Kita awal pertama bawaannya cuma 30 ekor. Terus meningkat ke 50. Sekarang 60. Berarti kalau ditingkatin lagi masih bisa lagi ya mas ya? Kita terbatas jam operasional sih mas. Maksimal sini jam 10. Iya jam 10. Kalau di CFD. Ini ayatnya di story apa? Kita udah kerjasama. Jadi kita ada yang bikin sama ada yang permintaan. Tergantung kuota mas. Soalnya kita ini ada tiga outlet. Kalau iya. Soalnya ada gridnya kan yang besar. Jumbo sama yang paling besar ada. Ini jual yang apa? Ini yang besar. Yang besar. Yang penting kita ramah ke customer yang datang. Kita sapa. Puluh senyum mas. Ini penyajiannya pakai sambal apa aja nih mas? Oh sebenarnya kita ada empat varian. Ada bawang, lombok hijau, botlapas, sama keju. Tapi ini yang sold out banyak bawang. Yang paling besoknya bawangnya? Bawang sama hijau nih. Sama hijau ya? Bawangnya udah habis berarti ini ya? Sold out mas. Bawang ya habis ini. Mas mungkin ada sarang atau motivasi mas buat tanah yang muda mas? Oh iya. Pokoknya jangan patah semangat. Semangat terus. Hilang satu, tumbuh seribu pokoknya. Kita cari inovasi lain. Mungkin jangan patah satu macam menu. Kita bisa di mix dengan menu lain. Soalnya ini awalnya dulu cuma ayam. Kita mix sekarang ada kopi yang namanya. Kopi dan ayam. Kopinya kali ini ya itu. Kepentur sama esnya mas. Es batunya mencair nanti. Kalau di outlet, tiga outlet. Kopinya bisa dicoba. Istimewa. Terus sekarang berapa outletnya? Tiga mas. Tiga. Sama sini berarti berapa? Empat. Empat ya mas. Empat mas. Tiga. Tiga. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Ini dua ya. Tidak apa? Tidak apa? Yang ini belum ikut ya? Kita lihat. Yang ibunya ini nambah sambal satu. Lima ribu. Yang ini ya. Iya. Ada yang dapat empat varian. Ada sambal bawang hijau, Saus suatu lapas sama saus keju mas. Sebenarnya kita cuma jualan ayam aja. Ayam mutuh. Dulu namanya outlet kita sambal bakar busas. Terus kita renovasi lagi. Karena ayam yang sering laku. Terus motif apa? Inovasi baru lagi. Kita pakai kopi. Makanya kopi am. Kopi dan ayam. Iya. Ada. Tiga restoranya mas ya? Ada. Ada tiga outlet kita. Yang paling baru di Tembalang dekat undip Jalan Tito Agung. Kalau yang outlet yang besar yang di Alang Raya, Sambiroto. Jadi kalau teman-teman mau ke restoranya tinggal diketik di Google Net. Ada. Kopi am. Kopi am. Itu ada satu dua. Sama satunya di Pecang Gading. Iya. Kenapa sih mas berpikir ayamnya dibuat butuh gitu? Iya mas. Apa? Yang lain kan kebanyakan yang potong. Makanya kita cari yang beda. Yang ayam mutuh itu satu ekor. Ini kalau dibawa pulang satu ekor bisa satu keluarga ya? Bisa. Rame-rame ya. Rame-rame ya. Iya. Bisa empat orang, lima orang bisa. Kalau yang ses jubu. Sudah berapa lama mas? Ini kita jalan dua tahun. Iya. Alhamdulillah. Nah selama dua tahun itu. Meribisnya itu berapa lama mas sampai bisa rame-rame ya? Bisa. Setel ya emang dulu naik turun setelah itu kan apa ya satu tahun lah kita perkenalan itu Alhamdulillah rame ini. Dua tahun punya tiga otret mas ya? Tiga sama ini kita apa? Untuk karvide satu baru satu. Empat. Empat. Bayar sekarang atau nanti? Iya. Tadi udah ada yang banyak tapi ini baru. Baru lagi. Tunggu berapa menit ini kayak gini mas? Sesuai ini 11 menitan mas. 11 menitan ya? Iya. 11 menit. 11 menitan ya kak ya? Iya. 11 menit. Terus sebelum jualannya kayak gini apa sebuahnya ini mas? Saya dulu juga di sales mas. Di sales ya. Terus apa mas? Furniture luar negeri. Terus yang dihilangin bagian? Terus kalau aku inginkan perjuaraan dengan apa? Itu mas. Mau wira usaha? Buka usaha sendiri sih mas. Terus. Terus. Terima kasih.